Halo teman-teman, jumpa lagi di Ebi Game Spot. Hari ini kita mau bermain operasi buah-buahan, teman-teman. Ibu dokter, aku lagi sakit. Tolongin aku. Oh iya, ini ada ronsen. Waduh, buah apel. Kamu ada cacing loh di hatimu. Jadi gimana, bu dokter? Kenapa kamu teriak? Saya jadi kaget loh, buah apel. Eh, salah, buah tomat. Eh, buah apa kamu? Eh, saya buah tomat pel. Hah? Tomat pel? Yaudah. Aaaaaaah! Gak apa-apa. Kalau mau teriak, dilepaskan saja buah tomat pel. Iya, bu dokter. Kenapa disedot saja kamu sudah bernyanyi? Karena saya suka bernyanyi, bu dokter. Oh, tahan ya. Bu dokter, kalau ini gak ditarik gimana? Oh, kalau gak ditarik nanti masuk kuman. Kalau masuk kuman nanti kamu harus dioperasi lagi. Kalau dioperasi lagi aku tidak mau, bu dokter. Makanya. Tahan ya. Eeeh, pintar. Eeeh, pintar. Eeeh, pintar. Eeeh, oke teman-teman. Bu dokter, kenapa harus diplaster lagi? Ya jelas dong, biar lukanya ini tidak terbuka lagi buah apel tomat. Eh, tomat pel. Oh, iya deh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Reaksinya sangat lucu, teman-teman. Ada pula owa-owa, teman-teman. Waduh, bu dokter. Saya dijaga dirawat dengan baik olehmu. Terima kasih banyak ya, bu dokter. Sama-sama, tomat pel. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke pasien selanjutnya. Waduh teman-teman, pasien selanjutnya ini adalah buah cabai Kamu cabai apa? Cabai keriting, cabai rawit, cabai setan atau cabai cabai-cabai yan? Alah ibu dokter, aku ini cabai-cabai merah, cabai setan merah ibu dokter Waduh kalau dimakan pasti kamu sangat pedas ya buah Iya, aku ini buah cabai setan, pasti sangat pedas banget buah cabai Waduh teman-teman, keluhan kamu apa? Uh, bu dokter, tolong dong dilihatin perutku Waduh cabai, gak usah dilihat sampai keseluruhannya sudah tahu buah cabai Ada apa sebenarnya di dalam perutku? Ada, ada ini teman-teman Teman-teman tahu kan ada apa? Ada apa? Waduh teman-teman, yang ini ekstra banyak guys Aduh, cacingmu meliuk-liuk, aduh banyak banget ini buah cabai Aduh, aku sudah menyimpan cacing ini bertahun-tahun Aku baru merasa sedih Kenapa kamu harus sedih? Tuh, cacingnya kan sudah kita keluarkan Kalau tahu seperti ini, aku tidak perlu sakit sampai sekian lama bu dokter Aku pasti pagi-pagi sudah ke rumah sakit Ngapain pula malam-malam aku menahan sakit Ya, namanya Ya, namanya juga kamu bertahan buah cabai Oke cabai Huh, pedas Ah, pedas Pedas, pedas Ah, pedas, pedas Ah, pedas, pedas, pedas Loh, kenapa kamu bisa pedas? Kamu kan buah cabai Kenapa malah teriaknya pedas? Iya, bu dokter Karena cabainya keluar, aku merasa pedas Alah, aduh ada-ada aja ya teman-teman Oke teman-teman, kita melanjutkan lagi ke pasien berikutnya Waduh teman-teman, kita kedatangan sebuah pasien Seorang pasien maksudnya teman-teman Ini buah apa guys? Yang warna hijau Terus dia bulat-bulat teman-teman Ya, teman-teman benar Ini adalah buah alpukat Ibu dokter, aku lagi sakit ibu dokter Iya, semua pasien yang kemari pasti sakit buah alpukat Tidak perlu kamu kasih tahu Saya sebagai dokter, saya pasti sudah tahu kok alpukat Oh, bu dokter Ah, bu dokter aku tidak mau dibedah Kenapa kalau tidak dibedah Saya sebagai dokter tidak bisa menganalisa penyakitmu buah alpukat Kalau begitu tidak usah dioperasi, bisa tidak bu dokter? Tidak bisa buah alpukat Kalau kamu tidak dioperasi Kita tidak bisa menyembuhkanmu Karena kita tidak tahu keluhan di dalam badanmu Teman-teman, bantu aku, semangatin aku Aduh teman-teman Ternyata si buah alpukat manja ini Bukannya sakit, bukannya patah hati Bukannya ada cairan yang putih Bukannya ada cacing Juga bukannya ada yang membusuk Tapi dia ada bayi teman-teman Hah? Aku ada bayi? Kamu tidak tahu kalau kamu hamil? Aku tidak tahu Aduh, ini bayimu Oh, bayiku Mama, itu ada gigi mama ya mama? Iya anakku, aduh aku senang banget Mama, apakah mama mau menjagaku? Kalau mama tidak mau menjagaku Aku mau balik ke dalam perut mama saja Oh, jangan mama mau menjagamu nak Mana bisa bayi masuk lagi ke dalam perut ini Tidak bisa begitu dong Kamu harus dibesarkan sama mamamu Tapi aku sukanya tinggal di dalam perut mama yang ini Aduh, bayi alpukat Kamu harus jadi bayi yang baik Harus tinggal dengan mamamu sampai gede ya Iya ibu dokter Mama, mama Anakku Aduh dokter, aku jadi tersipu malu Dan aku sangat terharu Ya, namanya jadi ibu pasti begitu Kamu takut dah sekarang alpukat Iya ibu dokter, aku takut Tadi aku senang, sekarang aku merasa takut Kamu takut kenapa? Aku takut kalau jahitan ini ditarik Pasti rasanya tidak enak Oh, tidak apa-apa Saya akan menariknya dengan sangat cepat Kamu tahan sebentar deh alpukat Oke ibu dokter Kan, benar kan? Sebentar saja kan? Wah, teman-teman Alpukatnya berwarna hijau Plasternya juga berwarna hijau Wah Waduh Ternyata sangat mudah teman-teman Mau menjadi sehat itu sebentar saja Lagian ini ada dokter yang hebat Waduh, terima kasih atas pujiannya ya ibu alpukat Oke teman-teman Ini buah apa ya guys? Waduh, ini buah paprika guys Ada cacing lah Cacing ini sudah sering kita ambil Sekarang kita mau cek lagi perutmu ya paprika Duh, teriaknya melengking Waduh, paprika kamu ada bayi Tapi bayimu dikelilingi oleh cacing paprika Aduh, gimana bagusnya ajalah bu dokter Yang penting bayiku sehat Bayiku kenapa lama banget dokter diambilnya dari perutku Iya, karena tadi kita bersihin dulu cacingnya Kalau cacingnya gak dibersihkan Gimana mau ngambil bayimu? Ah, bayiku Bayiku sudah mau dikeluarkan Ini bayimu buah paprika Ah, bayiku Mama Mama kenapa menangis? Mama senang nak Mama senang Menangis saja tidak usah seperti itu mama Nanti malu-maluin mama Kan aku kan sudah keluar mama Iya, tapi aku kan jadi mama Aku pasti senang Mama Iya, anakku kenapa? Aku mau minum susu mama Oh, iya sebentar lagi ya nak Oh, oke oke Anakmu sudah mau minum susu buah paprika Kalau begitu kita langsung selesaikan ya Eeeh Wah, aku sudah mau menyusui bu Ya, pergilah menyusui ya buah paprika Makasih banyak bu dokter Iya, sama-sama Waduh, teman-teman Kali ini kita dapat buah semangko Halo, buah semangko Ibu dokter Aku ada bisulan, ibu dokter Ada jerawat batu ini Oh, kalau jerawat batu ini Kalau meletusnya seperti ini Lihat ya teman-teman Waduh Muncat kemana-mana Ibu dokter Aku apakah aku hamil kali ini, ibu dokter? Eeeh Kalau hamil sih tidak di sebelah sana ya Hamil biasanya di bawah perut semangka Mungkin bisa jadi kamu cacingan loh Waduh Aku padahal menanti-nanti baikku Sudah sekian tahun Tapi aku tidak hamil-hamil, ibu dokter Yaudah, jangan sedih semangka Nanti kita bantuin Aaaaaah Ya, benar teman-teman Perkiraan kita, perkiraan kita benar Waduh, cacingnya banyak banget Kamu kenapa bisa cacingan sebanyak ini, semangka? Aku kemarin Kemarin aku main di lumpur Dekat dalam got Aku tidak tahu kalau disana banyak sekali telur cacing Cacingnya langsung mengendap di dalam tubuhku Sehingga Sehingga aku cacingan, ibu dokter Ya iyalah, kamu mainnya di dalam parit Tentu saja cacingan Aduh, teman-teman Aku sudah sehat, teman-teman Teman-teman jangan main di parit ya Apalagi di dalam got Disana banyak telur cacing Nanti jadi cacingan sepertiku Ya, makanya harus hidup yang sehat, semangka Ya, bu dokter Waduh, teman-teman Ini ada terong Terong ini paling enak kalau kita gulai ya, teman-teman He, bu dokter Aku jangan digulai dong, ibu dokter Tidak Aku kan hanya mengatakan Kalau kamu digulai paling enak, terong Tapi, bu dokter Kalau aku digulai, bayiku gimana? Oh, kamu ada bayi ya, terong? Iya, bu dokter Aaaaah Waduh, bayi kamu ini berat banget Ini beratnya 5 kilo loh, buah terong Ah, 5 kilo Yang benar lah, ibu Iya, bayimu sehat ini Waduh, teman-teman, bayinya gede, teman-teman Lihat ini, satu muka mamanya ketutup ini Astaga Makan apa kamu buat terong sehingga bayimu begini sehat? Aku rajin dipupukin Dikasih pupuk kandang ayam Dikasih pupuk kompos Banyak sekali pupuknya Sehingga aku kuat makan Jadinya bayiku sehat Mama Aku, aku mau masuk lagi ke dalam perut mama Aku suka tinggal di sini hangat, mama Jangan Kita tinggal di rumah mama Mama kan punya rumah Di sini kan karena melahirkan kamu, anakku Oh, gitu ya, mama Kita punya rumah di mana, mama? Rumah kita di belakang rumah sakit ini Di situ ada perkebunan Mama tinggal di sana Dan juga ada papamu di sana Dan juga kakak adekmu Hah? Kakak adekku? Emangnya aku punya adek, mama? Oh, maksud mama itu adek sepupu Oh, iya, mama Nah, kita letakkan dulu di sini ya, bayinya Kita jahit dulu ya buat terong Oh, dijahit, dijahit, dijahit Tidak, sudah selesai jahitannya Sekarang kita mau tarik Teman-teman Kita harus tariknya lebih kuat teman-teman Dan harus cepat Karena ngapa? Nanti terong ini teriak-teriak lagi teman-teman Oke, teman-teman Terima kasih telah menonton Abigan Spot Terus ikuti video operasi buah selanjutnya See you next time And bye-bye ya teman-teman Terima kasih telah menonton